selamat menikmati 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 Tergantung dari lagunya Tergantung juga ya dari beatnya Gitu kan Dan kemudian tergantung dari gitar yang digunakan Alat ini Dia hanya bisa digunakan untuk gitar yang besar Ya karena dia ada butuh clipnya Dan ada space yang dia butuhkan Jadi kalau kayak gitar yang biasa saya gunakan Itu kan gitar kecil Gak bisa disini Dia mungkin harus pakai yang tadi Yang modal bullet itu ditempel Sayang saya gak beli yang itu Dan karena saya lihat ini yang lebih banyak yang umum Jadi saya pakai yang ini Satu sampel juga Gitar yang digunakan ini yang saya pakai Ini gitar gudang Bukan mereknya ya Tetapi ini memang benar-benar gitar saya ambil dari gudang Selama ini gak pernah saya pakai Karena gitar saya yang kecil yang lebih enak Jadi saya kan imut-imut lucu gitu Kayak orangnya Jadi batuk deh Candap mulu sih Nah karena tangan saya kecil Jadi kalau saya main di gripnya disini Ini suka gak kuat lah Malum faktor usia kali ya Jadi seneng ya gitar yang kecil Nah cuma karena dia butuhnya gede Mau gak mau saya harus pakai ini Saya keluarkan dari gudang Ternyata masih bagus Nah artinya semuanya masih oke Bertahun udah gak dipakai Merak saya sih merk Y Tau ya ada Y nya Gak promosi lagi juga Nah ini jadi Satu contoh bisa pakai gitar kayak gini Ataupun merk apapun What so ever No problem Gitar biasa Kemudian alatnya ini Saya beli di online shop Ya Made in Indonesia Saya ulangi Made in Indonesia Jangan underestimate Nanti dengarkan Ya Bahwa ini juga oke gitu loh Dia ada klipnya Disini Dan caranya Pasangnya gimana Ini ada penjepitnya Jadi penjepitnya Dilatakan dulu Senar tidak perlu dikendurkan sama sekali Cukup tinggal diselipkan Begini Ya Udah Dan kemudian Si klipnya itu Dimasukkan Oke Ya Setelah klipnya Jadi si penjepitnya itu Dipasangkan Selesai Ya kan Gak ada yang dikendurkan sama sekali Gitu loh Udah Setelah kita pasang Ya udah tinggal setel Kemudian colok Outputnya Ke amplifier Amplinya gimana bah Pakai yang mahal Enggak Saya lagi pakai contoh kan Amplinya ini Ampli Kuno Anda bisa lihat sendiri Ya Kelihatan kan Ya Ini Ampli Merak Toa Sudah ada di sini Sejak Saya beli dari tahun 25 tahun yang lalu Dan kemudian Masih Fine Ya berfungsi normal Saya Sengaja Pakai ini Sebagai contoh Untuk melihat bahwa Dengan output yang Begitu sederhana Hasil apa yang bisa kita Peroleh Bayangkan nanti Kalau outputnya itu Masuk Ampli yang canggih Kemudian kita bisa Mainkan Dan akhirnya dengan Sentuhan telematika Wah jadi lebih baik lagi Ya gitu loh Nah Oke setelah kita pasang Dia dari sini Udah That's it Sambil setelah dipasang Ini pun Kita masih bisa main Bisa Main gitar Seperti biasa Gak ada Bedanya Gitu loh Ya Cuma memang jadi Gak enak Karena ada halangannya Si kabel ini Gitu loh Ya Solusinya mungkin kita bisa Sedikit ditempel Ataupun jadi kayak Prakarya Untuk yang menghalangi Atau kalau saya Mainnya jadi agak di belakang Gak ada bedanya kok Tetep bagus Ya Tetep enak Enak Gitu loh Itu Aja yang bisa saya sharing Apalagi Emperi saya sudah cerita Gitar udah cerita Alatnya udah cerita Tinggal main yang belum cerita Ya Dari tadi banyak ngomong sih Gak main-main Oke Sekarang Saya kembali Contohkan lagi Ini Dengerin lagi suaranya Saat ini Gitar biasa ya Ya Saya pakai Ayunannya biasa Normal Sekarang Saya tun This stuff on Oke Volumenya udah Oke Tuh Gak main rock 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 Gitu kan Ya kayak Semacam kita masukkan microphone Ini saya ngomong aja Sedikit kedengeran Dada gaung-gaung nih Gitu loh Ya Karena ada Di Ini ya Masuk Kayak suara kita kan Itu suara microphone gitu loh Tapi kalo kita udah main kan Ya masa iya Pemiain kita nih Ikut ngomong kesini Gak juga kan Gitu lah Nah Eh mana sih Jangan terlalu ketik Nanti kucing-kucing saya pada kaget Oke Iya kan Ini saya pakai alatnya lagi Beda ya Gitu loh Itu Jadi Manfaatnya Lalu sentuhan Telematikanya apa Gini Dengan perangkat ini Kita bisa outputkan Ke komputer Ya Datanya Kemudian di komputer Nanti kita bisa mainkan lagi Suaranya Gitu loh Jadi anda Rekam sendiri Solo Gitar ini Dengan suatu musik Kemudian anda mainkan Datanya nanti di komputer Pakai suatu software Untuk Software audio ya Terserah anda mau pakai merek apa Kalo saya biasanya merek Yang pakai depannya huruf A Gak ceritakan detilnya Ya Yang ikonnya pokoknya gambar headset Itulah Ya itu Bukan bukan Ya Itu Itu Ya kan Pakai juga ya Lebay Nah Pakai software tersebut ya Cukup fleksibel Dan banyak yang kita mainkan Sehingga Suara ini menjadi hidup Oke Ya Dan hasilnya Harusnya tidak akan kalah Dengan suara-suara gitar yang lain Yang gimana Ini dengan gitar murah Apalagi kalo pake gitar Or digadu Dengan gitar yang Jutaan gitu Tidak ada masalah Tinggal bagaimana Kahlian kita Memainkan si Software ini Bah Kalo kita mainkannya Bukan ke software ini sih Tapi kita mau Live show Gitu loh Bagaimana caranya Kalo live show Kan juga harus bagus Oke Si perangkat ini Outputnya ke komputer Ya Dari komputer Nanti masuk ke mixer Nah di komputer ini Kita bisa Apa namanya Mainkan Ya Si amplinya Dengan demikian Bagusnya apa Di panggung itu sepi Gak kayak orang pindahan rumah Banyak alat Numpuk-numpuk Kayak gitu Sepi Karena semuanya Amplinya berbasis di belakang Apalagi yang lebih baru Katanya ada yang pake gadget Kan Ya Siapa namanya Denny Hermanto Denny Hermanto Foundernya He's very brilliant Pertama di dunia loh Pake gadget Saya gak bahas itu nantilah Yang bahasnya kayak gini dulu Yaitu dengan solusi yang murah 49 ribu Hanya bisa kayak gini Ya Ada yang 200 ribuan Ada berapa Segala Mungkin akan lebih baik Atau mungkin juga cuma sama Saya cuma pake yang Kalau pake murah itu segimana sih Nah Dengan perangkat yang murah ini Anda bisa main di kampung Mau di rumah Mau di panggung Mau di mana So you can have fun Gitu loh Semoga ini bisa bermanfaat Dan semoga ini bisa membangkitkan Karya produk-produk orang Indonesia Bahwa itu tidak kalah Dengan produk dunia Tinggal tergantung bagaimana kita Orang Indonesia nya juga Yang mau memanfaatkan Dan mau menggunakan produk ini Saya rasa itu aja Udah kebanyakan ngomong Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati